Jack ramaikan dengan pil antungnya Jack apa namanya kemarin ada yang bertanya Bang buat tutorial presenya 123 ya untuk preseneling itu posisinya betul-betul saya ganti ini remaja untuk preseneling ini kan posisinya kan kebawah posisinya kebawah ini sudah tiga kalau seandainya kita oper ini kan tiga ya kalau kita ingin nge-over kedua karena nih ke satu kita oper ini kata-kata ya ini dua bisa dua ini kita bisa perlagi ke atas nah ini satu ini satu manini posisinya kita lewat barah jadi ini jauh yang jauh banget bukan dekat lagi ini kenapa saya suka seri kewat sini ini ini ada sepeda-sepeda ini kok simple jek bukan sih jek kayaknya simple gitu jek ha 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 eh kok ada simple jek selamat menikmati kembali lagi ya di channel saya februarizki biasa kita akan wes ini minggu pagi ya minggu pagi minggu pagi dan sekarang itu saya membawa sepeda yang bersihkik itu adik saya wes mau berangkat ini saya bawa teman-teman ya sepeda yang bersihkik oke mari kita berangkat dulu biasa ya saya tuh membawa sepeda ember karena posisi sepeda ember itu ada di dekat pintu ya jadi terpaksa saya bawa sepeda ini tadinya saya tuh sudah nyata untuk membawa sepeda philip cuman sepeda philipnya sulit dikeluarkan jadi terpaksa bawa sepeda ini ya inilah kondisi perjalanan di daerah saya tadi saya sudah jauh karena tadi ada kendala di belakang tadi kan ada tali di bagasi itu lepas sehingga dia masuk ke tromel sehingga dia masuk ke tromel ini teman-teman bisa di posisinya disini tuh kalau di dekat rumah tuh memang banyak pembunungan itu ya yes mantap sepeda ember cik-cik kita itu sudah ada di pasar sumber bulu ya guys di pasar sumber bulu dan adik saya sudah ada di depannya oke memang mari kita menyukakan disini banyak orang ini kita sudah ada di jorongan ini ada di jorongan ya ini posisi saya itu ke barat tetap sawah-sawah ya teman-teman nah saya tuh tinggalnya di berdesa wah kayak gininya saya nggak suka kalau ada kayak gini ya saya malu ya Allah ayo pak mau dipantau pak mau dipantau wah tuh ya mantap banget sungguh istimewa cik-cik ke bumbung cik-cik cik bumbung bumbung kita bisa enggak ya bisa namanya oh ya teman-teman apa namanya kemarin ada yang bertanya bang buat tutorial presenya link 123 ya untuk presenya link itu posisinya betul ya saya ganti ganti anu dulu ya ganti HP gini teman-teman ya untuk presenya link ini kan posisinya posisinya kan kebawah posisinya kebawah ini sudah tiga kalau seandainya kita oper ini kan tiga ya kalau kita ingin ngoper kedua kena ke satu kita operin ke atas ya ke atas ya ini dua guys ya nah dua ini we kita bisa oper lagi ke atas ah ini satu teman-teman ini satu cuman kita itu pakai yang tiga aja ya ini satu ini ini kalau satu posisinya apa ya kayak model operan itu ya kalau posisi rendah ya ya cepet ya kalau untuk kayunya ya terus kita ganti ketiga karena posisi yang terenak kalau menurut saya nah ini tiga ya teman-teman ya posisinya tiga karena kalau posisi tangan satu saja enak kurang tekanan nah ini tiga guys jadi begitulah teman-teman ya posisi tiga kayak gini posisi satu dan dua itu ke atas ya cuman permasalahnya gini kan posisi yang enak itu memang posisi tiga ya kalau untuk jalur kayak gini kayak gini tuh satu buah juga bisa tapi kalau untuk standar kompor saya tiga tapi tergantung juga dengan piringan kita ya piringan kita menggunakan kering gigi berapa itu beda lagi ya kalau ini punya saya berapa ya atau empat empat gitu ya teman-teman ya kalau untuk piringan ini bukan original bukan punya hamper perlu diganti ini kalau untuk tutorial preseniling ya kayak beginilah teman-teman ya untuk tiga kayak gini kita posisinya kayak gini pegangnya ya kita mencari ini mencari ya nah kalau teman-teman tahu kan dibara kan kita hehehe istilahnya masih mencari kayak model mobil gigi mobil itu ya nah jadi kita itu masih mencari disini ya mencari jadi posisi tepat maka dia akan masuk ke teman-teman posisinya oke teman-teman kita lanjut dulu ya nah karena ini saya kalau sudah salah menuju ke klub kostik ya kita sekarang itu ada di klub kostik ya kostik, kostik, kostik Rubolingo kumpulan sepedanya ini saya pada sepeda saya halo pak balik sepeda semuanya Pak Fri, ajar ngecilin Pak Fri, pak Ajar itu sepeda yang bersayang ada sepeda gazile yang dibawa saya itu juga masukan dibawasi saya ya orang-orang saya ada sepedanya Amap Fri, sepedanya Pak Ajar bagus lagi ya kumpulan kita buat teman-teman lagi-lagi ya lagi-lagi ya jadi freebro biasanya saya itu gue sendirian ya tapi sekarang itu buat klub apakah nanti kita sampai pinis atau kita itu pakai jalur lain masih tidak tahu ya tapi kalau biasanya kalau saya kalau untuk jauh-jauh memang biasanya menggo-menggo ya nah yang pertama saya itu ingin mencari sepeda ya banting kita itu sudah silaturahni saya untuk klub kalau di perbolingo ini memang ikut semua ya tapi kalau untuk keaktifan di grup memang saya kurang ya karena rumah saya dari tempat komentar itu memang terlalu jauh ya karena rumah saya itu memang terlalu masuk ke kira-kira berapa kilo dari sini dari ke rumah kita tuh kunduh ya kita bisa kunduh ya itu ya teman-teman memang kalau gue sering memang harus harus siap karena apa sepeda yang enak contohnya ada di rumah sepeda yang bagus ya belum tentu di perjalanan itu sangat enak teman-teman memang perlu-perlu dicoba jadi kita tuh kalau gue yang jauh atau yang sedang nanti kita ketahuan yang mana yang gak enak kalau kita hanya di rumah saja sepeda itu belum tentu sepeda itu enak jadi kalau siap gue berarti sepeda itu istimewa ah itu teman jadi beginilah kita di sini tuh bukan hanya silaturahmi yang pertama kita itu berbagi ilmu karena setiap on-time list itu mempunyai keahlian masing-masing ada yang ada di sepeda burges wongos dan lain-lainnya gitu jadi kita itu tidak boleh memakai pakem kita sendiri contohnya gini ya kalau kita mau beli sepeda anter ya kita ya sedisir aja bang ini sepedanya kayak apa meskipun kita tahu kita perlu disirir juga ya karena kita juga buku referensi yang sangat banyak ini sepeda tinggi sepeda yang kirisan bukan 60 bukan 60 ini sangat istimewa kalau untuk merek kalau untuk merek itu memang tidak tidak apa ya sulit ditemukan karena sepeda on-field itu ribuannya dan ada juga yang hampir sama seperti flownya juga sama gitu banyak yang sama kalau seandainya tidak ada merek ya dijadikan gini weh sepeda gak ada merek tapi kalau saya pribadi kalau seandainya tidak ada merek ya saya panggil sepeda unik itu ya saya mau buat sepeda Heber ada saya mau bawa kecil sepeda yang bawa kecil ada saya tuh membawa sepeda 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 kita sekarang itu sedikit mungkin teman-teman yang ingin gue sebarang khususnya daerah permulingmu atau di luar monggo kabarin saya teman-teman itu jalan pagi-pagi atau yang mau nginep monggo nanti kita tuh gue sepagi saya siapkan sepedanya ya kita gue sebarang di sini nanti kita makan nasi jagung ya ala probolingo oke mari kita lihat sepedanya mungkin teman-teman yang ingin tahu kita lihat sepedanya ya oke kita lihat oke kita lihat ini sepeda tinggi ini sepeda UK60 sepeda Inggrisan kita nanti lagi review ini ya kalau untuk merek ya saya kurang paham juga tapi ini sepeda Inggrisan gitu ini saya membawa sepeda Hember sepeda Hember ya oh ya saya ulangi lagi karena tadi kan waktu di jalan untuk cara perseneling perseneling ini posisinya ini posisi tiga ya jadi kalau kita mengoper itu memang posisinya kalau tangannya tuh gini ya teman-teman ya gini ya jadi kita itu ke atas dua ke atas lagi satu jadi posisinya kayak gitu ya tapi kita itu harus menyesuaikan dengan dengan kerennya ya maksudnya kita pancar kita pancar tuh jangan posisi diam teman-teman ya jangan posisi diam kita itu dibarakan kita preseneling mobil kita itu masih mencari ya celah-celahnya itu ya jadi nanti itu di bagian tromel berakang itu nanti akan masuk teman-teman ya ini ada sepeda gazila ini sepeda gazila dari jenggong ini sudah ada di YouTube jika teman-teman ingin tahu tentang sepeda ini monggo dicari di video saya ini sepeda gazila saya yang seri 9 ini seri 7 seri 7 seri 9 ini ya ah dan ini ada sepeda wah sepeda apa sepeda hima ya wah hima kembang kalau kita lihat dari emblemnya wasik istimewa gak apa-apa kita gak usah melihat detail ini sepeda buges sepeda buges ah ini rute yang paling banyak sepeda hotel itu di sebelah kanan sudah ada sepeda hotel ya disini rute pedesaan yang paling enak teman-teman ya karena suasana yang indah dan banyak sepeda hotel yang parkir di sawah ya istilahnya di pinggir jalan ini ya ini kita itu katanya rute ke Pasaletes lagi cuman ini posisinya kita lewat cara jadi ini jauh yang menjauh banget ya bukan dekat lagi ini teman-teman kenapa saya suka sering lewat sini kayak gini ini ada sepeda sepeda apa ini bro kok simple Jack bukan lagi iya simple gitu Jack eh kok ada simple Jack wah ternyata barusan itu ada sepeda simple Jack kalau kita dilihat dari komstirnya barusan itu kalau mulut saya sih ori ya tapi nggak apa-apa kita biasanya berhenti ya cuman kita itu barang sama klub kita lihat nanti aja di sawah ya tapi kalau sebenarnya ini jangan ditunda cuman barusan saya tanya info ke adik saya dan teman-teman lainnya ternyata sepeda itu masih saudaranya teman klub kita ya jadi ya dibuat sampai saja guys di belakang nggak ada orang tetapi di depan teman-teman ya di depan masih banyak teman-teman wadah simple barusan guys wah asik mantap jadi kita itu tambah semangat ya segera cukup kalau tidak ada banyak teman-teman kalau tidak ada yang nggak ada yang saya lihat ini wih mantap jadi kalau kita membawa sepeda antik itu biasanya sering dilirik oleh ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sawah itu biasanya saya sering kayak gitu kalau kita membawa sepeda motor misi pun sepeda motornya bagus tidak mungkin dilirik tapi kalau kita membawa sepeda ontel itu pasti dilirik ibaratkan kalau COE itu kembang desanya kembang desa lewat gitu ya kita lihat di belakang ini tak lagi ya itu banyak sepeda-sepeda banyak sepeda-sepeda jadi kita lanjut selamat menikmati harus satu-satu ya oke jadi kita itu sekarang itu bisa dari rombongan yang penting tadi itu kita sudah silaturahmi silahat kita makan jadi kita itu sekarang makan dulu ya lagi kita gue gak tahu masih mau kemana tetapi kita itu berdua bisa sama rombongan jangan lupa makan jangan lupa makan jangan lupa makan jangan lupa makan jangan sampai pengeluaran jangan lupa makan ada yang gue ingin kurus tapi istirahat makanya banyak kita makan kita makan ala pedesaan sama pecel guys tuh ada banyak para gue ser para tante-tante aku banyak rombongan ini bro oh itu ini club MTB buwes bareng banyak rombongannya guys oke kita makan dulu kita sudah sampai di rumah ya posisinya silau barusan ini yang berjijik capek ya dikenakan barusan itu kita itu balapan sama sepeda gazile saya menang guys capek guys oke teman jadi guys untuk kali ini guys untuk hari ini kayak gitu ya kita ketemu sebarang teman-teman saya duluran dan kita itu capek guys mau yang mandi jadi buat teman-teman kalau kita gue setelah itu kita mandi ya dikarenakan jika kita mandi itu nanti badan kita itu tambah fit lagi terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol subscribe salam 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 salam